Ini adalah Andang, staf bagian pemasaran dan promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil. Menumpang bud kecil, ia membawa kami ke Muara Singkilama untuk ekspedisi jejak peradaban masa lalu Singkilama. Setelah mengarungi sungai selama 35 menit, kami pun sampai di Muara Singkil untuk kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki selama 25 menit. Ikut bersama kami, Sarifuddin alias Lamu, warga Sukamakmur. Bermodal sebuah parang, Andang dengan sigap membuka ruang agar kami bisa melintas di antara pepohonan nipah. Di bawah rumpun nibung serta antara sesaknya pohon bakau dan onak duri, kami pun dengan mudah menemukan pecahan keramik, susunan bata merah serta kaca. Masih kuat batanya itu ya? Benda-benda ini diakini adalah peninggalan peradaban Singkilama, kota yang hilang di sapu gelombang dahsyat sekitar tahun 1890-an silam. Lokasi ini sendiri berada tepat di sekitar Muara atau sebelah barat Singkil, ibu kota kabupaten Aceh Singkil. Mengutip Liputan Kompas tahun 2012 silam, Singkilama ditinggalkan karena dilanda galoruh, yaitu ombak besar yang menerjang daratan setelah terjadi gempa. Begitu setidaknya yang diceritakan masyarakat. Berarti yang dikaji sebenarnya nih, dari mana bahan semennya nih. Ini udah berapa lama ya? Maksudnya itu nibung ditanam atau bekas jaman dulu? Ya maksudnya, jaman dulu kan ditanam karena itu salah satu pemengdidi. Dia bisa jadi tiang rumah, jadi penyandang rumah. Kalau orang jadi dia, masuk kan? Ini campuran pasir, udah pakai semen ya? Pake semen, batu batangnya ini.